Selamat pagi teman-teman semuanya, kita mulai program olah nafas namanya Self-Image Terapi, Terapi Gambar Diri. Biasanya saya pendahuluan hanya 15 atau paling lama 30 menit, tapi kali ini agak panjang, karena kita masuk di modul yang mulai mengatur hati dan pikiran. Kalau ada teman-teman yang pernah ikut MOBI, saya juga pernah ikut MOBI, Miracle of Bread Indonesia, olah nafas yang mengkhususkan hanya untuk orang diabetes. Maka teman-teman saya banyak yang tidak diabetes, pengen ikut, ya tidak diterima, karena memang khusus buat diabetes. Nah, bagi para penderita diabetes itu sering mengalami namanya glukokinesis, di mana gula liar bergejolak, padahal sudah diet ketatnya minta ampun, olahraga rutin, olah nafas apalagi, gulanya masih aja liar di atas 100, targetnya kalau bisa di bawah 100, padahal yang lain di bawah 200 sudah senang, di bawah 150 sudah senang. Dua hari ini saya 97 gulanya, jadi dulu pernah 400-an. Karena memang untuk mengatasi gula, itu butuh segala hal dikerjakan, dan bukan hanya gula. Olah nafas yang saya ajarkan tidak mengkhususkan diri pada diabetes, tapi untuk segala macam masalah-masalah kesehatan. Kenapa demikian? Nanti di grup saya akan lanjutkan pelajaran mengenai hati, pikiran, bahkan nanti masuk di areal hormon. Nah, sekarang saya akan berikan sekilas, dan mohon maaf hari ini kayak ceramah, pakai powerpoint, pendahuluannya panjang, dan seperti biasa, latihannya pendek. Hanya 30 menit, lalu selesai. Nah, ini adalah serial mengenai menjadi pribadi yang lebih baik, sekaligus mengenalkan ini keluarga saya, saya dari Solo, maka fotonya pakai baju Jawa. Pribadi yang lebih baik itu bukan hanya soal kesehatan, luas. Yang pasti, kesehatan itu dipengaruhi juga salah satunya, banyak faktor, yaitu hormon. Dan dari hormon ini, masalahnya bisa banyak. Jerawat, rambut rontok, stres, dan sebagainya. Makanya sebenarnya program yang saya ajarkan ini akan mengatasi bukan hanya diabetes, termasuk cancer apalagi. Karena memang manusia itu dengan sistem hormonnya yang sangat luas, yang nanti ketika membahas masalah hati, ini akan lebih saya rinci. Yang pasti ada hormon yang menarik, yang namanya hormon kebahagiaan. Karena ada hormon yang lawannya kebahagiaan. Era COVID ini cukup terkenal. Wah, orang itu meninggal dunia waktu COVID. Sebenarnya bukan COVID-nya sih, tapi imunnya drop gara-gara badai sitokin. Sitokin itu kalau otak terima laporan dari perasaan. Takut, makin takut sitokinnya banyak. Kecewa kepahitan, epinefrin. Tapi kalau gembira, endorphin. Jadi ketika pikiran positif, hati positif, hormon positif, imun naik, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan bagus? Nanti di masalah sesi mengenai inner healing, itu di WA Group, nanti saya akan sudah mulai posting lebih rinci, apa sih pengaruh-pengaruh masing-masing hormon terhadap berbagai macam jenis metabolisme dan fungsi organ tubuh. Sehingga nanti kayak dopamin, pengaruhnya apa? Endorphin, oksitosin, serotonin, itu nanti di sesi inner healing. Di mana Bapak-Ibu mungkin bisa terperangah dengan pengaruh mereka pada organ-organ tubuh, di mana tulisan itu saya ambil juga dari tulisan seorang dokter. Tapi hari ini paling nggak kita tahu bahwa ada hormon-hormon yang bisa membantu proses regenerasi sel dan proses kesembuhan. Masalahnya, hormon-hormon ini diproduksi oleh otak, ini kan yang memproduksi otak, tergantung otak ini terima laporan apa dari perasaan. Jadi perasaan lapor ke otak, otak produksi hormon. Makanya kita akan mengendalikan perasaan. Nah, itulah kenapa dalam program olah nafas yang saya ajarkan ada di dalamnya sekarang ini kita masuk citra diri satu, minggu depan citra diri dua. Habis itu ada inner healing. Saya masih mikir perlu inner healing satu dan dua atau cukup satu, supaya 12 minggu selesai. Tapi mungkin yang mindset saya skip, nanti saya akan putuskan belakangan mana yang benar-benar penting. Selebihnya bisa masuk di advance, secara berkala, dua minggu atau sebulan sekali, kita masih akan tetap ada Zoom. Tapi yang pasti, setelah pelajaran 12 minggu selesai, WA Group justru dibuka dua arah menjadi komunitas. Kalau sekarang ini satu arah, kenapa? Biar Bapak-Ibu, teman-teman, kalau nyari file posting dari saya itu nggak manjat ke atas, jauh-jauh. Akhirnya pagi di posting, siangnya nanya. Itu tadi pagi di posting, males manjat ke atas. Jadi ngeselin juga. Hal yang sama jadi harus di posting dua kali. Jadi mohon maaf kalau WA-nya satu arah. Bapak-Ibu yang sudah ikut program olah nafas di tempat lain yang berbayar saja, WA-nya satu arah. Anda membayar. Tapi bukan karena itu sebenarnya. Bukan soal bayar nggak bayar. Tapi jadi mencari file jauh lebih gampang. Kalau Anda betul-betul urgent, mau bertanya pribadi, jawab di ke saya nggak apa-apa. Urgent itu ya, Pak, saya kok mengalami gejala jantung mendebar. Saya, puluh hati saya tertusuk-tusuk. Itu kan masalah urgent karena berhubungan dengan kesehatan. Tapi kalau misalnya, Pak, saya hari ini tes pH saya 7,5. Lapor. Nggak usah lapor-lapor. Anda bisa bayangin, saya punya WA-grup lebih daripada 25 yang olah nafas, keluarga bahagia yang 15, animasi totalnya ada 60 WA-grup yang saya kelola. Kalau setiap orang ngelapor, habis saya nge-hank nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, kita akan masuk olah nafas sambil menata. Hari ini belum hati sebenarnya. Ini masih pendahuluan untuk inner healing nanti dua minggu lagi. Sambil menata pikiran. Ya, pikiran sama hati sebenarnya ya sangat berkaitan. Nah, apa tema kita hari ini? Namanya self-healing terapi. Telapi, maaf, bukan self-healing, self-image. Mengatur ulang otak kita, pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, gambar diri itu apa sih? Ya, gambar diri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam slide ini. Siapa aku? Aku mau jadi apa? Untuk apa aku hidup? Kenapa aku dilahirkan? Dan seterusnya. Tapi yang pasti, definisi gambar diri dari bukunya Pak Fuxi Al-Mahum, yang sudah saya terjemahkan, saya terbitkan. Beliau adalah dosen sosiologi di UI waktu itu. Gambar diri itu bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Bapak-Ibu itu kan menilai diri sendiri berhubungan dengan diri sendiri. Contoh menilai diri sendiri. Aduh, aku ini memang orang nggak benar. Aku ini selalu salah. Dari kecil memang mamah juga selalu bilang, kamu tuh nggak ada gunanya. Kamu tuh salah melulu. Menikah, suami juga bilang, kamu tuh istri gimana? Kamu tuh bersibuk. Aduh, saya ini orang yang selalu salah. Jadi anak salah, jadi istri salah, jadi ibu salah. Memang saya ini orang yang mungkin salah diciptakan. Nah, memandang dirinya bermasalah. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Tapi itu contoh bagaimana memandang diri. Tapi ada orang yang memandang dirinya bahwa, aku ini orang baik, saya diciptakan untuk berbuat baik. Karena saya diciptakan untuk itu, ya saya akan berbuat baik. Saya orang yang sabar. Saya diapain aja, ya ngapain dilawan. Saya waras-ngalah, saya waras kok. Saya bukan gila, saya nggak gila. Nah, ini memandang diri sendiri. Bagaimana berhubungan dengan diri sendiri? Berkomunikasi dengan diri sendiri? Ikutlah nafas selanjut nggak ya? Nggak usah lah, kayaknya gitu-gitu aja. Tapi setiap minggu materinya beda loh. Ya, cobalah ikutin dulu sampai selesai. Itu anak yang sedang berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu dipengaruhi oleh namanya, atau itulah definisi dari self-image. Begitu gambar diri berubah, pola pikir berubah, cara berhubungan dengan diri sendiri berubah, cara mengambil keputusan berubah, respon kepada orang lain berubah, dan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan, nanti akan makin jelas ketika kita berbicara inner healing, hubungan kesehatan dengan perasaan. Kalau kembali kepada gula, karena saya orang diabet, makan teratur, jumlahnya cukup. Stress gula naik. Tapi kalau semuanya dikendalikan, bukan berarti makannya ngawur, tapi hati itu memang penting sekali. Pengaruhnya di hati itu penting. Makanya dalam olah nafas. Metode yang saya ajarkan, kita juga akan bahas mengenai hati ini secara khusus. Gambar diri adalah bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Apa sih pentingnya? Karena ada orang yang menilai dirinya jelek. Makanya lalu operasi plastik, bukan saya mengatakan hal itu nggak benar, tapi sebenarnya orangnya nggak oke kok. Ada orang yang secara badan, secara fisik, itu mukanya menurut saya cantik. Tapi karena mukanya kusem, nggak cheerful, matanya dendam, bibirnya nggak posisi senyum, dilihatnya nggak enak juga. Tapi ada orang yang sebenarnya secara fisik itu mukanya nggak bagus-bagus banget. Tapi ceria, cheerful, antusias, matanya berseri-seri. Lebih menarik, atraktif. Dan sehat. dan sehat. Ini contoh orang yang tidak bersyukur itu, tak kasih contoh mungkin kasus di Korea pernah terjadi. Dan memang kalau pergi ke Korea itu banyak kali klinik-klinik untuk bedah plastik. Saya ini berfantasi, berandai-andai, atau pernah juga membaca sebuah artikel. Orang cantik banget. Menikah dengan laki-laki ganteng banget. Wanaknya jelek banget. Ini mungkin anak hasil layakan putus nih, selingkuh nih. Bukan. Karena suaminya operasi plastik mukanya. Istrinya operasi juga. Ya anaknya lahir. Kan di dalam kandungan nggak dioperasi. Begitu lahir mukanya jelek. Nah, banyaknya operasi plastik. Itu menurut saya loh ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau ada yang operasi plastik. Menurut saya ini masalah gambar diri. Self-image. Hidung ini bulat ya nggak masalah. Yang penting bisa menarik oksigen dengan baik, walaupun nggak mancung. Ada kelembaban udara yang diatur. Yang penting mukanya berseri-seri. Wah, mau bulat hidungnya, mau mancung hidungnya. Kulitnya mau. Coklat, putih, sawo matang, sawo busuk. Ibu-ibu nggak usah minder dah sama kulitnya yang tidak putih. Malam-malam juga gelap. Emangnya malam-malam Bapak mau cium nyalain lampu dulu. Jadi, ini masalah gambar diri. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, gambar diri ini bisa membuat kalau orang itu gambar dirinya... Masalah gambar diri ini bisa membuat orang mengalami sakit-sakit yang berhubungan dengan penyakit psikosomatis. Nanti waktu sesi itu juga saya akan singgung. Atau saya post di grup. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perasaan negatif. Maka, kita perlu bersyukur dengan diri sendiri. Saya kasih contoh ekstrim. Ini wanita bukan tidak sopan kalau mengambil pisang dengan kaki. Namanya Lena Maria. Orang ini lahir tanpa tidak punya tangan. Saya cari di Youtubenya, dan orang ini diwawancarai. Dia sedang nyetir mobil dengan kakinya, karena dia nggak punya tangan, mobilnya dimodifikasi, setirnya diganti kayak pedal di bawah. Lalu ditanya, gimana kamu memandang hidup ini dengan tanpa tangan? Dan dia menjawab dengan berseri-seri sekali. Dalam bahasa Inggris tentunya, aku bersyukur, aku nggak butuh tangan kok. Aku udah berpuluh-puluh tahun hidup tanpa tangan, dan aku menikah, aku disintai seorang orang lain, aku bisa berkarya. Dia bisa main musik pakai kakinya, dia menjahit pakai kakinya, masak pakai kakinya, mengupas buah pakai kakinya. Dia happy dan sehat. Mungkin yang fenomenal juga yang di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu mengenal, dia namanya Nick Fujik, kaya raya, menikah, anaknya mungkin sekarang udah tiga, kalau nggak salah ya. Dan anaknya punya tangan, punya kaki semuanya. Nick Fujik ini bukan nggak, tangan dua-duanya nggak ada. Kaki pun hanya telapaknya. Jadi pahanya nggak ada, betisnya nggak ada, langsung tinggal telapak begitu, 10 cm aja. Kalau dia mau ceramah, diangkat, taruh di meja, supaya orang lain bisa melihat dia. Wajahnya senyum, antusias, dan sehat. Kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah orang yang bersyukur dengan dirinya. Jadi gambar diri itu apa sih? Orang yang bersyukur dengan dirinya. Jadi kita perlu tidak mengikuti orang lain, gaya rambut orang lain, rambutnya diwarnai seperti warna rambut orang lain, matanya pakai softline biru, seperti biar kayak bule. Emangnya ada apa dengan mata hitam? Maaf loh ya, saya bukan menyalahkan hal seperti itu, tapi menurut saya, saya tidak perlu merubah-merubah badan saya untuk menjadi seperti orang lain. Itu kalau bicara badan. Saya juga tidak perlu pakai baju seperti bajunya orang lain, karena orang itu sukses, bukan karena bajunya. Ini contoh-contoh dulu ya. Ada orang kaya raya. Ada orang kaya raya. Pakai jas tertentu, baju tertentu, merek tertentu. Lalu kita ikut-ikutan pakai bajunya, tasnya, mereknya. Apa orang jadi menghargai saya? Kan enggak. Orang yang kaya sukses. Bukan kaya lah, sukses. Hidupnya luar biasa. Dia pakai kaos, ketemu di pikir jalan begitu, kaos oblong pakai kolor, ikut-ikut nganter istrinya belanja ke pasar. Eh, apa? Tentu saja dihargai. Apapun bajunya. Karena orang itu dihargai karena hidupnya. Dan hidup itu juga enggak harus kaya. Miskin, baik sama tetangga. Itu juga boleh. Tapi banyak orang terlalu ribet dengan casingnya. Terutama casing dalam hal apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi, kesehatan juga akan dipengaruhi mengenai hal ini. Banyak orang juga bilang saya, Pak Jarad itu orangnya antik, nyentrik. Coba lihat tuh. Pakai baju batik. Pakai jas. Itu bicara yang penting juga. Enggak bisa serius. Itu ketawa melulu. Ya enggak apa-apa. Emang saya orangnya begini. Saya tidak mau menjadi pembicara seperti gaya orang lain. Wah, ngomongnya serius. Saudara-saudara, kita harus stres saya. Saya orangnya cengengas-cengengas, ketawa-ketawa melulu. Pakai batik lagi pendek. Dikasih jas lagi. Ya suka-suka saya. Saya orang Jawa. Saya mau keluar dari keliling dunia yang mau menunjukkan kejawaan saya. Pakai batik. Jadi, bukan antik. Tapi menurut saya unik. Ya, saya mempunyai gaya sendiri saja. Dan saya bahagia dengan gaya saya. Saya pernah sih, jujur pernah. Pakai pengen gaya-gaya orang lain. Rambutnya kelimis, cila. Bajunya putih di setrika. Celana juga di setrika. Bagus. Jalan pelan-pelan biar terhormat. Susah kayak wayang jalan kaki. Jadi, yaudahlah saya pakai celana jean saja. Warnanya hitam sih. Tapi celana jean. Jadi, enggak usah di setrika. Saya punya sepatu warna hitam. Kaos kakinya warna hitam. Celana panjang warna hitam. Saya enggak punya warna yang lain. Jadi, saya itu enggak pernah mikir atasnya apa, bawahnya apa. Karena bawahnya hitam. Atasnya apa saja? Masuk terus. Bajunya biru. Celananya kebiru-biruan. Yaelah, punya celana banyak banget. Punya celana panjang cuma empat. Satu dipakai, satu dicuci, satu dicembur, satu dilemari. Muter terus, empat biji. Udah. Bajunya apa aja? Pokoknya bawahnya hitam. Kaos kaki. Beli langsung kelima, pasang. Tapi hitam polos semuanya. Yang satu berlobang, buang. Yang satu masih bisa dipasangkan. Hidup ini saya bikin gampang. Enggak usah pakai susah. Wajunya biru. Celananya kebiru-biruan. Kaos kakinya ada strip birunya. Bolong satu. Yang satu stripnya merah. Enggak bisa dipasangkan. Susah. Kalau mau ngirit itu belinya celana. Kaos kakinya hitam polos. Sudah. Bolong satu dibuang. Yang enggak dibolong, jangan dibuang. Tapi kan enggak semua orang berpikir seperti saya. Sudah, silakan masing-masing. Kalau saya punya ilmu mengirit. Puluhan tahun miskin, gimana caranya ngirit, gimana caranya gampang. Yang dipikirkan bagaimana enggak jadi olah nafas. Bajunya apa saja. Pokoknya bawahnya hitam. Sudah selesai. Simplifikasi namanya penyederhanaan. Orang-orang yang ruwet, pikirannya ruwet, hidupnya ruwet. Percaya saya dah. Banyak masalah kesehatan. Hidup yang ruwet kita sederhanakan, berpikir sederhana, menyelesaikan dengan cara sederhana, nanti yang ruwet-ruwet pun bisa akan selesai dengan baik. Jadi ini masalah mindset. Ini masalah gambar diri, ini masalah citra diri. Yang hari ini kita panjang lebar di pendahuluan. Mohon maaf, sabar untuk latihannya. Karena hari ini kita latihan pikiran, maka saya akan menata pola pikir namanya. Tapi pola pikir terhadap diri sendiri. Namanya citra diri. Jadi kita perlu nanti ujung-ujungnya adalah dalam bentuk praktisnya nanti. Gimana Pak? Praktisnya nanti kita akan olah nafas sambil mensyukuri diri sendiri. Minatnya, bakatnya, talentanya, gayanya. Sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia itu bikin orang sehat. Hormon kebahagiaan empat macam tadi, produksi semuanya, dan organ-organ tubuh akan berfungsi normal. Tapi tunggu pelan-pelan. Sekarang secara singkat, kalau gambar dirinya jelek, rusak, dan butuh sesi ini, itu apa sih ciri-cirinya? Secara singkat saja, takut sekali gagal, tidak berani mencoba, takut sekali ditolak. Dia Perdana Menteri. Tapi waktu dilukis, lukisannya seperti kenyataan bahwa dia tidak tersenyum, lukisannya dibuang. Dia minta diganti yang tersenyum, yang tidak seberiman kenyataan. Dia takut ditolak ketika orang melihat gambarnya. Suka mencelah, merasa tidak aman. Padahal, kalau dalam kisah Raja Saul, ayah itu mertuanya Nabi Daud, atau Raja Daud. Tapi Saul merasa terancam dengan menantunya. Punya menantu potensi, harusnya justru bersyukur. Tapi tidak demikian dengan Saul, bahkan dia pernah mau membunuh Daud. Itu karena tidak yakin dengan panggilannya, tidak yakin dengan tahbisannya, merasa tidak aman. Orang lain sukses, dia merasa terancam. Kalau begini di kantor, pasti orang akan merasa tidak aman dengan orang lain, tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Malu berlebihan, tidak punya identitas, sehingga akhirnya meniru-niru orang lain. Nomor 6 ini bisa ditaruh di nomor 1. ciri orang yang gambar dirinya rusak, akhirnya mencari gambar orang lain. Bahkan ada yang sampai pura-pura menjadi orang lain, pengen menjadi orang lain. Ibu-ibu, nonton nggak serial? Saya akan putus. Lydia itu sampai berobsesi. Dia menjadi kinan, dan pengen dengan Ares itu, bercinta di tempat tidurnya kinan. Dia pengen menjadi kinan. Nah, itu kalau dalam sudut pandang psikologi saya, ini orang gambar dirinya, ya maaf, itu kan bukan nama sebenarnya, makanya itu sinetron yang kita lihat bareng-bareng. Kalau ibu-ibu melihat layangan putus. Jadi orang yang gambar dirinya rusak, dia mencari gambar dirinya orang lain, dan ingin menjadi seperti orang lain. Tidak salah kalau itu bicara mencari teladan, figur. Tapi menjadi salah ketika menyesali diri sendiri, dan berperan seperti orang lain. Nah, itu menjadi masalah. Lalu, apa sih, Pak, pentingnya? Pentingnya secara kesehatan, mohon sabar tunggu dua minggu lagi di sesi inner healing. Tapi tadi sekilas, bahwa perasaan mempengaruhi hormonal. Nanti di grup, tiap jenis hormon pengaruhnya luar biasa terhadap organ-organ tubuh. Tapi secara singkat, sekarang kalau penting yang gambar diri itu apa sih? Bahkan menentukan batas tertinggi yang bisa diraih. Kenapa saya bicara soal prestasi? Sekali lagi, saya tegaskan bahwa pelajaran ini bernama pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Maka, tidak melulu olah nafas, tapi bagaimana hidup ini sehat. Nah, kalau hidup ini sehat, maka tentunya juga berpengaruh pada pencapaian hidup. Pencapaian hidup bukan hanya bisnis sukses, tapi jadi istri-istri yang baik, suami-suami yang baik. Nah, saya kasih contoh praktis. Pengaruh gambar diri pada kehidupan. Karena kita akan belajar pola hidup. Ini contoh nyata, Bapak Ibu bisa Google, ketik di Google, Victor Seribriacroft. Victor Seribriacroft ini, saya ambil contoh satu Victor saja, Victor ini perantauan dari Eropa Timur ke Amerika. Dan bapaknya nggak benar, dalam arti nggak bisa mengerti parenting dengan baik. Maka Victor digoblok-goblokin. Wah, anak goblok. Jadi kasih label. Label itu menentukan gambar diri. Victor marah dibilang goblok. Singkat cerita, ibunya juga bukan ibu yang baik. Mungkin mereka berdua nggak pernah baca buku parenting saya. Ibunya juga goblokin. Victor mulai mikir, Papa bilang aku goblok, Mama bilang aku goblok. Jangan-jangan. Dia mulai berpikir. Ini kebetulan atau nggak kebetulan, gurunya juga bukan guru yang baik. Dia digoblokin juga sama gurunya. Akhirnya Victor mulai menilai dirinya. Gambar diri terbentuk oleh labelin. Diberi label oleh ayahnya, ibunya, dan gurunya. Jangan-jangan aku bodoh. Ya, memang aku bodoh sih. Berikutnya teman-temannya juga memberi label. Kamu tuh bodoh. Dia nggak marah lagi. Dia malah ketawa-ketawa. Ya, memang aku bodoh. Kayak orang goblok-bodoh. Nah, singkat cerita, Victor ini nggak lulus SMA. Digoblokin ayahnya, ibunya, gurunya, temannya. Dia yakin dengan pendapat itu semuanya. Singkat cerita, umur 18 tahun, 22 tahun, di Amerika tuh anak mandiri, kos sendiri, hidup sendiri. Dia kerja sebagai office boy. Nah, kebetulan perusahaan itu perusahaan yang mengerti psikologi, sehingga pegawai itu dites. Misalnya, nganter barang, orang sanguin lebih cocok. Ngitung barang, melankolik lebih cocok. Sanguin melankolik, nanti di sesi, cerita diri dua minggu depan. Jadi, Victor Febriakob dites sangu temperamen dasar. Dan dia juga dites IQ. Mengejutkan teman-teman, Bapak-Ibu. IQ Victor Febriakob itu 156. Tinggi sekali. Rata-rata orang itu IQ 100, 120. 110 sampai 120, itu kebanyakan juara kelas akademik. Pandai akademik itu di IQ 110, 120. Di bawah 100, mungkin banyak anak kelas, karena bodoh. Di atas 120 sampai 130, anak akan mulai nakal. Karena dia pinter, dijelasin, udah ngerti, gak mau dengerin. Di atas 140, idenya kebanyakan gak bisa konsentrasi dalam waktu yang panjang. Di atas 150, jangan tanya, udah. Gak bisa konsentrasi, ide terlalu banyak, ngerjain hal gak selesai, karena bodohnya ide yang lain lagi. Itu IQ ketinggian. Makanya banyak kayak orang Albert Einstein, penemu-penemu Nobel, itu dulu malah kebanyakan akademiknya jelek. Kenapa? IQ ketinggian. Nah, ternyata Victor itu IQ-nya ketinggian. Nah, waktu dia dites, tahu IQ-nya tinggi, paradigma, mindset, citra dirinya berubah. Citra diri, self-image. Citra diri adalah bagaimana orang memandang dirinya. Dan hari itu, Victor memandang dirinya, aku pandai, 158, aku unik, aku dasyat, aku ajaib, aku pinter sekali, super pinter. Tidak seperti kata papa, mamahku yang melahirkan aku, guruku, temanku, salah menilai. Coba, kalau dia gak dites, sepanjang hidupnya menilai dirinya bodoh. Padahal itu labeling, penilaian, penghakiman orang lain, bahkan orang tua yang melahirkan Bapak Ibu sendiri, teman-teman, belum tentu mengenal Bapak Ibu dengan tepat. Jadi, gimana dong kita mengenal diri sendiri? Ya, mau tes boleh. Nanti minggu depan, minggu-minggu depannya, Bapak Ibu akan saya berikan link untuk tes gratis. Untuk mengenal, aku ini sanggungin pragmatik, melankolik, dominan, intim, stabil, cermat, atau saya dengan ilmu MBTI, Myers Bright Type Indicator, apa ENFP, apa ISTJ, saya akan kasih link, tes gratis, Bapak Ibu bisa tes diri sendiri, mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Nah, tapi kembali ke Victor dulu. Victor hidupnya berubah. Waktu dia menilai, aku pandai. Jadi, hati-hati dengan penilaian orang lain. Nah, kalau saya kan bukan soal IQ, Pak. Esensinya sama. Bapak Ibu pernah dinilai orang tuanya, kadiknya, kakaknya, temannya. Kamu tuh nggak ada gunanya deh. Kamu di keluarga ini yang selalu bikin masalah itu kamu. Itu diucapkan terus-menerus. Aku orang pembuat masalah. Aku troublemaker. Itu label. Dan Ibu betul-betul, Bapak, teman, bisa menjadi betul-betul orang yang bermasalah dalam kesehatan. Maka hari ini kita membongkar pikiran-pikiran itu, dan kita betulkan. Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf sekali lagi, akak panjang hari ini. Jadi, singkat cerita, Victor ketika tahu diri IQ-nya tinggi, apa yang terjadi? Dia kuliah, tapi dengan keyakinan baru. Aku pandai. Singkat cerita, dia lulus kuliah. Singkat cerita, S1, S2, S3. Singkat cerita, Victor Serebria-Croft, seorang profesor, seorang doktor, ketua dari Mensa Society, dan dia menulis banyak buku-buku dengan kata depan Mensa mengenai kecerdasan. Dan dia pernah menjadi penasihat presiden. Dasyat ya. Orang berubah saat memandang dirinya berubah. Itu namanya citra diri. Oke. Karena itu hari ini, kita akan memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Kita lanjutkan lagi. Gambar diri itu akan mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Ketika Victor memandang dirinya bodoh, ya dia membawakan dirinya seperti orang bodoh, bertingkah laku seperti orang bodoh. Dia tahu IQ-nya tinggi, dia berubah. Ada di sini teman-teman, ibu, yang memandang dirinya orang tidak benar, aku ini tidak cantik. Cantik kan relatif dong. Kenapa memandang dirinya tidak cantik? Coba ibu-ibu ini maaf ya. Coba ibu-ibu pergi ke Bali. Di Bali itu banyak bule-bule, idungnya mancung, batannya biru, rambutnya pirang, ganteng luar biasa, menikah dengan orang Indonesia. Coba perhatikan, wanita Indonesia seperti apa yang dipilih sama bule-bule. Ibu pergi ke Bali, wanita Indonesia seperti apa yang dipilih oleh bule-bule. Bukan yang putih, yang putih di Eropa sudah banyak. Bukan yang pirang, yang pirang sudah banyak. Ibu-ibu lihat sendiri deh, artinya apa? Cantik itu relatif bukan? Cantik itu selera bukan? Dan ajaib ya, ada orang buta di pinggir jalan jadi pengemis menikah juga, ada yang cinta sama dia, ada orang pincang menikah juga, ada yang cinta sama dia, dan mereka sehat-sehat. Orang yang bahagia itu sehat-sehat. Karena itu kita hari ini bersyukur dengan diri sendiri, dengan demikian nanti akan bisa membawakan diri dengan berbeda. Kita lanjutkan lagi. Kembali lagi kepada Victor, akhirnya dia membawakan dirinya secara luar biasa, sehingga dia seperti disebut Albert Einstein-nya Amerika. Kira-kira begitu ya. Nah, hari ini kita akan membuang pikiran kita dari pikiran bahwa nggak mungkin lah saya sembuh. Ini diabetes, ini udah DNA saya kok. Saya 8 tahun lepas obat, Bapak Ibu. Dari gula 3400, ya hari ini gula saya 97. Jadi, tidak ada yang mustahil. Kita bisa. Tapi, penyembuhan itu memang butuh waktu. Pakai obat aja lama, apalagi nggak pakai obat. Tapi, kita akan menuju pada kehidupan yang lebih baik. Saya juga nggak pernah mengatakan bahwa olah nafas ini menyembuhkan ini dan itu. Tapi, Bapak Ibu praktek dan mengalami, nanti bisa testimoni. Tapi, yang pasti, orang yang nggak punya tangan dan kaki ini, dia punya kehidupan yang baik, karena dia mensyukuri dirinya sendiri. Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Misalnya, orang yang minder dengan dirinya. Ya, akhirnya stres sama orang lain. Atau memandang dirinya berlebihan, sombong. Ada orang yang tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Gampangnya siapa? Suami istri dah. Nggak bisa berkomunikasi sama istri. Nggak tahu tuh makhluk asing itu. Dia makhluk asing yang mendarat dalam kehidupan saya. Aku nggak ngerti pikirannya. Aku nggak ngerti jalan pikirannya. Sama juga, satunya berkata begitu. Guru antep, ribut, terus penyakit banyak lo datang. Banyak penyakit akan datang dari masalah-masalah relasi, karena relasi membuat masalah pikiran. Tapi masalah relasi terjadi karena gambar diri. Orang yang tidak mensyukuri dirinya sendiri, nggak bisa mensyukuri orang lain. Jadi gambar diri, gambar diri mempengaruhi, sekali lagi saya pelan-pelan, gambar diri mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Jadi orang yang tidak mensyukuri dirinya, nggak bersyukur dengan dirinya, tidak bisa memuji orang lain. Oke, contoh. Contoh yang gambar dirinya rusak, jelek ya. Dan penyakit datang semuanya. Bu, itu orangnya cantik ya. Iya, tapi butisnya besar banget. Coba lihat butisnya. Bu, itu orangnya baik banget loh. Suka nolong tetangga. Tapi anak sendiri nggak diurus. Lihat tuh adanya nakal. Orang lain diurusin. Diajak ngomong baiknya orang lain, selalu nimpali jeleknya. Itu canda gambar diri yang terluka. Dia iri orang lain dipuji. Nah, kalau orang gambar dirinya terluka, dia tidak bisa menerima dirinya. Satu, dia tidak bisa menerima orang lain. Dua, dirinya aja nggak bisa menerima diri. Bagaimana mengharapkan orang lain menerima dia. Jadi ibu nggak menerima diri sendiri. Mengeluh dengan diri sendiri. Kecewa dengan diri sendiri. Kenapa aku hitam, kenapa hidungku pesek, kenapa begini, kenapa begini. Mukanya jadi jelek. Ya suami juga jadi nggak bisa menerima. Lihat istri menggerutu sepanjang hari. Penyakit datang semuanya. Nah, karena kita perlu merubah hari ini otak kita. Sambil olah nafas, nanti pandangan terhadap diri sendiri, prefrontal kortex kita, kita atur ulang. Ingat, mungkin saya pernah sampaikan di grup, John Kabat-Zinn. Metode ini, bukan Wim Hof, Wim Hof 1 dan 2. Udah lewat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Udah lewat. Hari ini, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulutnya tersenyum. Metode dari Profesor Dr. John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn meneliti, orang latihan 22 minggu, PFC-nya mengembang. Nah, citra diri itu bagian dari PFC. Di dalam PFC itulah dibangun yang namanya citra diri. Sehingga PFC ini mempengaruhi cara bergaul, cara berpikir, cara bertindak, cara berhubungan sama orang lain. Otak kita dipengaruhi oleh, mempengaruhi hal itu. Dan orang yang latihan, olah nafas, metode John Kabat-Zinn, 22 minggu, PFC-nya berkembang. Yang rajin latihan, diteliti, PFC-nya orang umur 80-85 tahun, otaknya sama dengan orang umur 25 tahun. Tidak akan tikun. Makanya Bapak-Ibu olah nafas ini tidak hanya membuat orang diabetes sembuh, atau misalnya nanti cancer sembuh, lebih jauh daripada itu. Bapak-Ibu akan sehat, harapan saya ya, kita sama-sama sehat, sampai tua. Saya belum tua-tua banget, sebentar lagi 60 tahun, tapi saya dites, usia saya 45. Jadi saya sudah membuktikan, bahwa saya makin muda tahun demi tahun. Usia biologi saya 45. Jadi banyak orang yang menyangka, Pak, usiannya berapa sih? Saya pikir baru 50-an. 60. Ya, lanjutkan lagi. Supaya nggak termakan oleh label orang lain, maka jaga telinga. Bukan berarti tidak mendengarkan orang tua, tapi kalau kisahnya Victor Seribriakrov, orang tuanya pernah salah menilai. Nah, Victor dinilai oleh orang tuanya. Bagaimana Ibu? Dinilai sama suami? Tiap hari, bertahun-tahun, dinilai dengan label yang salah. Ibu bisa termakan tuh hatinya. Bisa sakit jiwa. Bisa gila. Atau gilanya nggak muncul. Yang muncul penyakitnya. Penyakitnya yang muncul. Maka kita perlu belajar untuk menyaring telinga kita. Terhadap label-label, termasuk label dari orang terdekat. Nah, gimana caranya? Dengan bersyukur dengan diri sendiri, kita tidak akan menghina orang lain, tapi juga kita tidak akan minder orang lain. Kita akan memandang semua manusia sama di depan Tuhan punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita lanjutkan lagi. Jadi bagaimana cara kita membangun gambar diri Anda? Membangun gambar diri? Mari kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Oke, saya pelan-pelan. Banyak orang yang menanyakan. Pak Jarok, ini olah nafas, ini new age movement nggak? Ini kayak meditasi aliran tertentu nggak? Bentuknya sama. Tarik nafas, lepaskan. Tapi saya jamin, saya akan mengajarkan setiap Anda makin dekat dengan Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Karena ini lintas agama. Maka bentuknya sedikit berbeda. Aliran olah nafas yang saya ajarkan, Bapak Ibu nanti sudah melihat, seminggu demi minggu, bentuknya kayak orang berdoa. Kata-katanya seperti berdoa. Bahkan biasanya bukan seperti, memang doa. Kenapa? Loh yang menyembuhkan kita itu siapa sih? Yang punya hidup atas kita itu siapa sih? Yang memberi nafas kepada kita itu siapa sih? Satu kata menurut saya, Tuhan. Jadi nanti saya akan selalu mengajarkan hal ini. Jadi jangan khawatir bahwa aliran nafas saya ini akan membuat saudara Anda jauh dari Tuhan. Maka ada yang bilang, Pak nanti saya bisa, kalau mengosongkan diri bisa kerasukan setan gak? Saya tidak pernah mengajarkan kosongkan pikiran. Tidak ada kosongkan pikiran. Isi pikiran dengan hal yang benar. Termasuk bagaimana memandang diri kita. Tuhan memandang Anda, Anda yang menciptakan Tuhan. Seperti saya punya belakang itu lukisan karya saya, itu juga lukisan karya saya, rumah saya penuh dengan lukisan karya saya. Saya setahun bisa menjual 80-70 lukisan. Yang membeli berarti memandang lukisan saya bagus. Yang tidak beli, alah kayak gini jelek. Terserah apa kata orang. Paling tidak saya sendiri menganggap lukisan saya bagus. Itu pelukisan karya saya. Bapak Ibu itu karya siapa sih? Teman-teman itu karya siapa sih? Karya Tuhan. Kalau lukisan saya dihina, lukisan saya enggak marah. Kalau lukisan saya marah, saya kabur. Lukisan bisa ngomong. Lukisan itu karya saya. Kalau lukisan itu dihina, jelek-jelek, itu menghina saya. Apa yang saya mau katakan? Bapak Ibu, kalau orang lain menghina teman-teman Bapak Ibu, orang lain itu menghina Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu menghina diri sendiri. Berarti Bapak Ibu menghina Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu. Kenapa sih hidungku begini? Kenapa sih begini? Anda protes sama Tuhan berarti. Itu kita mau buang hari ini. Hari ini kita mau bersyukur. Mau pesek, mau hitam, mau coklat mukanya. Kita mau mensyukuri Tuhan ciptakan seperti ini. Mohon maaf lagi, agak panjang, tapi akan saya percepat. Lalu apa saja yang akan kita syukuri nanti dalam praktek 30 menit ke depan? Yang kita syukuri akan meliputi ini. Yang pertama adalah keluarga. Bapak Ibu tidak memilih lahir di mana. Tuhan yang menentukan. Jadi nggak usah mengeluh kalau lahir di keluarga ini. Bapakku kargalak, ibuku bawel. Coba aku lahir di keluarganya Pak Jarot, aku bisa ketawa tiap hari. Nggak juga. Kita nggak usah mengeluh, kita jatuh lahir dari suku apa, kenapa rambutku keriting, rambutku lurus, coba rambutku pirang. Suku itu, kita lahir di mana bukan pilihan kita dan sudah tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah, nggak ada pilihan lain kecuali mensyukuri. Kan ada orang yang mengeluh menjadi anaknya. Gara-gara mama gendut, makanya aku gendut. Aku gendut, anaknya mama. Coba aku lahir di keluarga yang lain. Waduh, mamanya disalahkan. Kenapa sih aku lahir di sini? Keluarga yang berhantem. Terus aku nggak bisa damai sejahtera. Penyakit muncul. Ini kan coba aku lahir. Bapak, Ibu lahir di manapun. Itu keputusan Tuhan untuk membuat Bapak, Ibu menjadi sebuah pribadi yang diproses lewat orang tua, adik, kakak. Kita nggak punya pilihan lain, maka kita hanya punya pilihan menghadapi dan menyiasati. kita lanjutkan lagi keadaan fisik. Mari hari ini kita bersyukur dengan keadaan fisik kita, termasuk kalau saya, pankreas saya nggak bagus karena Ibu saya diabetes. Saya mensyukuri aja kok. Saya membuat daftar yang tidak boleh saya makan. Mangga, leci, rambutan, pisang yang manis, ketelik kepo. Banyak banget yang nggak boleh saya makan. Nggak boleh makan nasi, bakmi, roti, ubi, singkong, ente, suwak dan kakak. Waduh banyak banget. Yang boleh dimakan apa? Lebih banyak lagi. Saya mensyukuri pada karya saya. Yang saya butuhkan menyiasati aja. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu akan mempengaruhi cara memandang diri kita. Kita bukan orang yang gagal kalau kita mengalami hal-hal yang gagal. Bahkan kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Ini waktu rumah saya kebakaran, ada gudang, ada sekolah, tidak di asuransi. Saya kumpulkan selama 13 tahun. Saya merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, nabung-nabung-nabung-nabung, bangun rumah besar, beli rumah, renovasi, lalu kebakaran, tidak di asuransi. Dan waktu kebakaran, saya ada di Bali, di luar kota sekeluarga. Nggak ada satu barang yang bisa diselamatkan. Dan masih banyak peristiwa lain yang saya alami, tapi apa saya berkata saya orang yang punya nasib dilek? Nggak. Saya berkata bahwa saya orang yang nasibnya baik. Kalau Tuhan izinkan saya kebakaran, itu membuat saya sadar mengenai kekekalan. Harta nggak bisa disimpan, tapi kebaikan, amal. Kalau orang Islam berkata amal, itu bisa disimpan. Saya berbuat amal, mengamalkan ilmu yang saya miliki, saya bagi kepada Bapak Ibu gratis, amal itu di sorga. Sorga nggak bisa kebakaran. Sorga nggak bisa kebakaran, tapi rumah saya bisa kebakaran. Mari kita memandang hal-hal yang baik. Kegagalan, saya lewati aja dengan cepat. Banyak orang yang sering gagal, lalu menirai dirinya gagal. Tapi untuk gagal itu butuh ahli. Untuk ahli itu butuh pengalaman. Dan kadang-kadang gagal itu adalah proses menuju sukses. Kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya kegagalan, banyak banget ya. Ablan Lincoln yang datarnya paling panjang. Nanti hari kita akan mensyukuri juga kalau kita diizinkan Tuhan mengalami beberapa kali gagal. Pendidikan, mungkin kita sudah punya umur dan nggak bisa menambah gelar, tapi kita bisa menambah bijaksana. Nggak perlu menyesali kalau pendidikannya rendah. Lim Sri Lyong, lulusan SMA. Dan di dunia ini masih banyak sekali. Selain Lim Sri Lyong, yang pemilik BCA, yang BCA bisnisnya menggurita di seluruh Asia, bukan hanya Indonesia. maka sekolah itu perlu penting. Kalau kita punya berkat, anak-anak kita sekolahkan setinggi mungkin. Tapi kalau kita nggak sekolah, kita nggak punya gelar, tapi kita punya hikmat. Jadi itu pun masih bisa diubah. Kita lahir di keluarga mana, nggak bisa diubah, maka yang diletakkan lawan mensyukuri. Tapi kayak pendidikan, dalam arti pengetahuan, itu kita bisa ubah. Kita rajin belajar, kita buka link-link yang penting, kita bertambah pengetahuan. Jadi yang bisa kita ubah, kita ubah. Tapi hal yang tidak bisa diubah, betisnya gede, mau dioperasi. Udah, nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Daripada langsing ceking, jatuh melulu. Misalnya begitu. Soker, ceking, dan sehat. Kita lanjutkan lagi sebentar, lalu kita akan mulai olah nafas. Ekonomi. Ekonomi bisa kita ubah. Saya sempat beberapa tahun tinggal di pinggir sungai, rumah liar. Menikah tahun 1990, pindah pinggir kuburan. Saya kontrak rumah 450 ribu, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Lalu saya kerja di Astra. Istri saya juga kerja di perusahaan multinasional. Kita merintis, tapi dari bawah. Lalu buka usaha sendiri. Ya, singkat cerita, hari ini rumah kita besar sekali. Tapi kita pernah miskin. Dan mati apa? Saat miskin pun saya sudah bahagia. Kalau keluarga nggak bisa dirubah, tapi ekonomi bisa dirubah. Tapi seandainya ekonomi nggak berubah, saya bahagia bukan sekarang. Kalau sekarang, bahkan juga sebenarnya setelah miskin, sukses, 2019 saya bangkrut. Sebelum bangkrut, dan sudah bangkrut, muka saya nggak berubah. Ketama saya nggak berubah. Dua tahun lalu saya bangkrut. Lebih 100 miliar ruginya. Bahkan utang di bank 17 miliar. Berjuang untuk melunasi. Tapi ketika bangkrut pun, saya tidak stres. Kalau stres, gulanya naik, bisa 600. Ibu saya diabetes. 3G makan pada jamnya, jumlahnya juga diukur, ditimbang. Lama-lama nggak usah ditimbang, orang-orang udah terbiasa. Jamnya makan, jam sembilan ditawari makanan. Orang-orang, belum waktu ini, aku tetap makan jam sepuluh. Jam sepuluh dia snack. Jam tujuh dia sarapan. Jam dua belas makan siang. Setengah dua belas ditawari. Belum waktunya. Wih, tempat disiplin. J, jam. Jenisnya. Yang manis-manis nggak dimakan. Namanya juga diabetes. Kalau kolesterol, yang lemak-lemak juga nggak dimakan. 3G, jenis, jam, jumlahnya. Maka gulanya bagus, seratusan. Maaf, saya bicara belak-belakan ya. Aib keluarga. Adik saya narkoba. Sekarang udah sembuh. Waktu itu narkoba. Tangke polisi. Ibu saya masuk rumah sakit. Gulanya 600. Jadi, makannya bener. Disiplin sekali. Jenisnya tepat. Gulanya seratusan. Nggak ada perubahan J ini. Tapi anak masih ditangke polisi karena narkoba. Ibu saya 600 itu lompat. Kenapa? Dikiran. Makanya hari ini kita olah dikiran. Supaya Bapak-Ibu tidak mengalami kalau yang orang diabetes ini namanya glukogenesis. Gulanya kayak yoyo naik turun. Udah diet sampai lapar. Udah diet sampai kurus. Berat badan turun terus. Gula nggak turun-turun. Ini diet berat badan turun terus. Gulanya nggak turun-turun. Itu berarti baru olah makan. Baru olah nafas. Maka kita masuk sekarang olah pikiran. Dua minggu. Nanti baru olah hati. Dua minggu lagi. Selesai. Berarti sudah habis. Kita akan sekarang praktek langsung. Kita akan selesai. Nanti tepat waktu. Karena hari ini yang panjang adalah pendahuluannya. Karena memang kita banyak di pikiran. Kalau yang biasanya kita pendahulannya singkat. Karena hanya soal teknis. Bernafasnya begini. Sekarang gimana bernafasnya? Sebelum kita praktek bareng-bareng. Saya mau praktek juga. Bersama Bapak Ibu. Secara teknis. Tarik nafas. Lepas nafas. Itu kira-kira boleh 5 sampai 12 detik tariknya. Masing-masing. Ritmanya masing-masing. Karena saya tidak akan mengasih aba-aba tarik nafas. Lepas nafas. Aba-aba saya nanti aba-aba untuk pikiran. Tentunya doa bersama. Doa yang umum universal. Bapak Ibu doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Boleh sebut nama Tuhan masing-masing. Tapi saya hanya menyebut kata Tuhan. Tentunya doa. Nafasnya seperti nafas metode 3. Body scan. Jadi tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 sampai 12. Biasanya 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4. Ngelepasinya pelan-pelan. Bukan 2 detik udah selesai. Enggak. Pelan-pelan. Dan tarik lewat hidung. Keluar lewat hidung. Metode 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 sampai 9. Semuanya tarik lewat hidung. Lepas lewat hidung. Ini metode dari John Kabat Sin. Berbeda metode 1 dan 2. Yang lewat Bim Hof. Tangan terbaik adalah terbuka. Supaya nariknya bisa panjang. Kenapa? Bapak-Ibu coba kalau mau praktek dulu simulasi. Mungkin saya pernah simulasikan juga ya. Kalau kita begini. Penceng. Tarik. Kita tarik nafasnya. 1, 2, udah berhenti. Kenapa? Tangannya tertutup. Makanya dulu saya pernah bilang kalau tangan terserah ya. Mau begini gak apa-apa. Tapi juga sebenarnya agak berat. Tarik nafasnya. Mungkin 4, 5 udah berhenti. Nafasnya begini. Tangannya begini. Tariknya lebih panjang. Maka saya menyarankan metode 3 dan seterusnya. Tangannya terbuka. Boleh tarus di atas lutut atau paha. Boleh juga begini gak masalah. Tapi jarinya ini terbuka. Karena terbukti. Pendek. Ada hubungan antara tangan dengan paru-paru. Dengan pikiran. Memang tubuh ini semuanya berhubungan. Ibu menyesali jempolnya yang gede. Otaknya ikut bermasalah. Tubuh ini semuanya berhubungan. Makanya body scan waktu itu. Metode 3. Kita mensyukuri setiap tubuh kita. Sekarang kita perluas mensyukurinya. Bukan tubuh. Tapi juga kita lahir di mana. Kita bersyukur dengan ibu kita yang cerewet. Bapak kita yang galak. Melalui dua makhluk itu. Kita jadi anak yang tabah. Tahan banting. Jadi hari ini kita akan mensyukuri hal yang lebih luas. Tapi secara teknis. Boleh duduk. Boleh berbaring. Boleh rebah. Boleh bersilap. Kayak saya di kursi. Tutup mata. Karena kita akan konsensi pada pikiran. Supaya matanya lebih bisa konsentrasi. Maka tutup mata. Tangannya terbuka. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Selebihnya, instruksi dari saya adalah instruksi untuk pikiran. Bukan nafas. Makanya kalau tiba-tiba ikut di sini nanti bingung. Nafasnya gimana? Maka ini sudah modul yang keempat. Oke. Kita akan mulai. Sekarang jam. Kita akan selesai sebelum 8.30. Kita akan mulai bareng-bareng. Teman-teman semuanya. Kita akan mulai. Olah nafas. Self-image. Terapi. Atau terapi gambar diri. Selama 30 menit. Kita akan bernafas. Seperti metode 3. Dimana kita bernafas pelan-pelan. Tarik lewat hidung. Lepas lewat hidung. Boleh juga dengan nafas segitiga. Tapi biasanya menjadi susah untuk konsentrasi. Tarik nafas. Boleh 5, 6, sampai 10 detik. Dan lepaskan juga 5, sampai 10 detik. Mana yang ritmo yang paling mudah. Jadi misalnya, tarik nafas pelan-pelan. Rasakan, nikmati, oksigen masuk, hidung, paru-paru. Lepaskan lagi pelan-pelan. Dengan mata tertutup. Karena kita akan berdoa. Saya menyebutnya kita berdoa. Sesuai dengan iman, kepercayaan, agama masing-masing. Karena olah nafas ini adalah lintas agama. Lalu mulut tersenyum. Dan tangan sebaiknya posisi terbuka. Karena sudah pernah saya buktikan. Dengan tangan terbuka itu kita bisa menarik nafas lebih panjang. Jadi tangan terbuka, ditaruh di atas paha. Mari kita mulai. Saya akan memberikan aba-aba tarik nafas lepas nafas satu menit. Setelah itu, Bapak, Ibu, teman-teman bernafas seperti itu. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya sebut berdoa karena olah nafas harusnya mendekatkan kita kepada sang pemberi nafas, yaitu Tuhan. Dan bukan mengosongkan diri, mengandalkan kemanusiaan, bisa sehat tanpa Tuhan. Tidak. Nafas itu dari Tuhan. Kita mulai. Tarik nafas. Tarik. Lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan. Kita lepaskan lagi pelan-pelan lewat hidung juga. Mulut tersenyum. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6. Terus tarik pelan-pelan. Silahkan dilanjutkan. Dan kita akan berkonsentrasi pada gambar diri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami dilahirkan di keluarga kami. Ini bukan pilihan kami. Kami tidak bisa memilih garis keturunan apakah bangsawan atau rakyat jelata. Sebagai bangsa Indonesia atau bangsa Eropa. Tapi dimanapun Tuhan meletakkan, melahirkan kami, kami punya orang tua tidak sempurna. Mereka bukan dewa. Tetapi melalui mereka, orang tua kami, kakek-nenek, bahkan nenek moyang kami, kami ada di dunia ini. Dan keberadaan kami biarlah menyempurnakan garis keturunan kami selanjutnya. Karena kami adalah orang yang melalui momentum ini, mensyukuri keberadaan kami. Mensyukuri keluarga asal-usul kami. Kami akan hidup benar, hidup baik, hidup sehat. Dan melalui titik diri kami. Kami akan melahirkan keturunan yang ilahi, yang sehat, yang berguna bagi orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk keberadaan fisik kami. Kami juga tidak sempurna. Kami tidak secantik atau segandeng artis. Tapi kami belajar untuk mensyukuri apapun bentuk tubuh fisik kami. Tinggi, pendek, kulit putih, coklat, sawo matang, hitam, rambut keriting, rambut lurus, atau pirang. Memang beberapa orang, bahkan mungkin ada yang menghina dan merendahkan kami karena keberadaan fisik kami, suku kami. Tapi kami sadar bahwa itu semua hanyalah casingnya saja. Kami sebagai manusia, kekuatan dan keindahan kami adalah hati kami, keberikian kami, personality kami. Dan ampuni kami ya Tuhan kalau kami mengeluh dengan diri kami, mengeluh dengan fisik kami, karena sebenarnya itu kami menghina Tuhan yang menciptakan kami. Kami tarik nafas dalam-dalam. Kami tarik nafas kehidupan. Kami buang CO2, kami buang racun. Kami tarik energi kesembuhan. Kami buang energi yang negatif. Kami tarik nafas kehidupan dan nilai-nilai kehidupan. Dan kami buang pikiran-pikiran yang positif, termasuk pikiran tentang diri kami. Kami bersyukur dengan keadaan fisik kami, tangan kami, jempol kami, hidung kami. Bukan seperti artis dan aktor yang hebat, tapi sekali lagi, itulah casing yang fungsinya secara esensi kami terkagum-kagum dengan keberadaan tubuh kami. Bahkan mungkin Tuhan ada di antara kami yang DNA kami ada kelemahan tertentu. Penyakit-penyakit bawaan secara DNA yang kami warisi dari orang tua atau leluhur kami. Baik itu kelemahan jantung, gagal binjal, cancer. Tapi untuk itu pun kami mau bersyukur bahwa kami boleh mengenal ilmu pengetahuan. Kami boleh mengenal ilmu kesehatan yang membuat kami bisa menyiasati hidup sesuai dengan keunikan kami. Dan karena kami hidup sesuai dengan keunikan kami, maka kami sehat. Kami mau belajar, tahu lebih detail, seunik apa Tuhan menciptakan kami dan mensyukurinya dan menyiasatinya kalau kami tidak bisa merubah keadaan kami. Apa itu merubah di mana kami dilahirkan suku, asal-usul keluarga, dan DNA. Tapi kami bisa merubah pola hidup kami sesuai dengan keunikan kami. Kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan menikmatinya. Kami percaya bahwa nafas adalah dari Tuhan dan nafas itu kehidupan dan nafas itu menghidupkan. Menghidupkan pikiran kami yang mati karena apatis, pesimis, mengeluh sepanjang hari, bahkan mengeluh atas seluruh kehidupan. Keluh kesah kami atas asal-usul, keluarga, fisik, itulah sebenarnya membunuh sel-sel kami yang menimbulkan aneka penyakit yang dipicu oleh pikiran-pikiran negatif. Tapi kami mengambil nafas kembali, ya Tuhan. Ketika kami bernafas, kami ingat Tuhan yang menciptakan nafas kami. Dan kami mau belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang kami sudah tidak bisa berubah lagi. Di mana kami lahir, suku, bangsa, keadaan fisik, DNA, kami tidak bisa berubah. Kami tidak punya pilihan lain. Tapi kami memilih hari ini, ya Tuhan, untuk mensyukurinya. Teman-teman, ambil nafas dalam-dalam dihadapan Tuhan. Karena nafas Tuhan yang punya. Apapun agama, Bapak-Ibu mengajarkan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan lah pemilik nafas kehidupan. Nafas dalam-dalam yang ada Tuhan. Nafas itu menghidupkan. Nafas itu memulihkan. Termasuk memulihkan pikiran. Tubuh manusia hanya casing. Tapi pikirannya bisa diwariskan. Dan pola pikir itu bisa diwariskan turun-temurun. Pola hidup yang akan diwariskan. Ya Tuhan, aku bernasar, berjanji dihadapan Tuhan untuk memulai sebuah tonggak sejarah dalam garis keturunan kami, yaitu orang-orang yang bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan kami. terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa dirobah. Kami mensyukuri. Tapi kami percaya bahwa kami bisa merobah hal-hal yang memang kami bisa robah. Ekonomi keluarga kami, kami bisa merobah kalau kami rajin. status sosial keluarga dan nenek moyang kami, bisa kami rubah kalau kami hidup baik dan benar. Demikian juga soal kepandean. Mungkin kami tidak bisa belajar lagi karena faktor usia kami, tetapi kami bisa menambah kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual tanpa menambah gelar akademik. Dan kemuliaan kami bukan karena gelar yang kami miliki, tapi kehidupan yang kami jalankan. Berdasarkan nilai-nilai yang kami yakini, integritas, kebenaran, kejujuran, kepribadian yang kami bangun, dan karakter yang kami jalani. Karena itu, melalui pelatihan olah nafas kelompok atau aliran ini, ya Tuhan, kami justru membawa teman-teman dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang takabur, yang percaya bahwa manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Walaupun memang Tuhan memberikan kami kemampuan di dalam tubuh kami untuk recovery, untuk self-healing, tapi kami mendasarkan itu semuanya atas kemampuan yang Tuhan ciptakan. Kami ambil nafas dari Tuhan, nafas kehidupan. Teman-teman lanjutkan bernafas dengan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, tarik nafas kehidupan yang dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan yang dari Tuhan, tubuh kita alkali. Nafas kehidupan dari Tuhan dengan teknik yang kita ajarkan, saturasi 99% 100%. Dengan terus bernafas dan menikmati nafas tidak tergesa-gesa, kita tutup mata, mulut tersenyum, bahu dilemaskan, tangan terbuka dengan relax, posisi punggung lurus bertegak, baik itu kita duduk bersila atau duduk di kursi, ataupun kita tidur terlentang di tiktar ataupun di kasur. tapi tubuh kita struktur tulang belakang dari kortek dekat leher sampai tulang ekor dalam posisi yang lurus. Nafas kehidupan dan kita mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita dan kita mensyukuri diri kita. Kita mensyukuri bukan hanya secara fisik tapi lebih dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kejadian-kejadian juga yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan pada saat itu bahkan mungkin sampai saat ini kejadian itu membuat kami trauma. Trauma untuk bergaul trauma membangun relasi trauma untuk berharap karena takut kecewa trauma tempat tinggi trauma gelap trauma darah trauma kecelakaan dan berbagai trauma lainnya. Tapi hari ini kami mengambil nafas kehidupan dan kami memandang bahwa kejadian yang terjadi itu bukan diri kami tapi kejadian yang terjadi adalah proses dalam diri kami yang Tuhan izinkan untuk membawa kepada siapa sebenarnya diri kami. Dan kami memandang diri kami sebagai unik ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib yang istimewa yang berbeda dengan manusia lain walaupun ada 8 miliar manusia Tuhan ciptakan kami unik untuk kami menjalani di bumi ini sebuah peran tertentu sebuah tujuan tertentu dan kami memandang diri kami sebagai sesuatu yang istimewa kami tidak sombong tapi kami juga tidak mau minder kami hanya memandang diri kami baik adanya sebagaimana Tuhan menciptakan kami baik adanya terus ambil nafas kehidupan dari Tuhan pelan-pelan nikmati oksigen bisa terasa kadang di hidung seperti aliran paru-paru pada bagian-bagian tubuh tertentu sering merasakan kuatnya aliran oksigen atau aliran darah bisa terjadi seperti kesegaran yang mengalir tapi kadang juga seperti kesemutan tapi yang bergerak nikmati saja simptom-simptom itu karena itu bukan sebuah penyakit perasaan karena oksigen penuh dan tubuh alkali mendatangkan hal yang baik walaupun kita merasakan sesuatu yang kita tidak pernah rasakan sambil terus kita bernafas dengan cara pelan-pelan menikmati nafas kita kembali sejenak merenungkan mengenai diri kita karena terapi gambar diri kita menerapi pola pikir kita terhadap diri kita sendiri kadang bisa juga memandang terlalu tinggi dan memandang orang lain terlalu rendah sehingga akibatnya adalah kita sombong dan merendahkan orang lain kita memandang diri kata jelek sial nasib tidak bagus buruk dan kita minder dengan orang lain yang benar adalah bahwa kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita dan Tuhan memandang kita adalah baik adanya karena Dia ciptakan baik adanya tapi sering pikiran kita yang rusak cara pandang kita yang salah dan cara pandang yang salah terhadap diri sendiri itulah yang membuat kita punya perilaku yang salah pikiran yang salah perilaku yang salah itulah yang membuat tubuh kita bermasalah karena pikiran hati dan tubuh tak terpisahkan ketika nyawa terpisahkan maka tubuh mati ketika pikiran dipisahkan dari tubuh maka tubuh tidak hidup lagi karena itu kita akan membetulkan dari pola pikir pola pikir terhadap diri sendiri bahkan untuk saya sebagai contoh Bapak Ibu bisa berdoa untuk keadaan masing-masing sebagai anak yang mewarisi diabetes dari ibu saya dan lima bersaudara cuma saya yang mewarisi sekarang saya tidak pernah menyesal dan mengeluh lagi saya mensyukuri diri saya sekalipun Tuhan menciptakan pankreas yang kurang baik yang saya perlukan hanyalah menyiasati pola makan dengan makan low carb rendah karbohidrat sesuai dengan jumlah kalori yang saya bakar setiap hari tidak ada lebihnya sehingga tidak bertambah berat badan dan tidak menaikkan gula kalau saya sadar bahwa gula saya naik karena kebanyakan makan saya bertanggung jawab saya akan olahraga saya akan bekerja yang membutuhkan energi sehingga terbakar kembali jadi saya tidak mengeluh mengenai pankreas saya saya tetap mensyukuri setiap jengkal tubuh saya Tuhan ciptakan baik yang saya butuhkan adalah menyiasati hidup ini mari kita lanjutkan kita bernafas dengan pelan-pelan menikmati nafas kehidupan dari Tuhan dan silahkan Bapak Ibu boleh melanjutkan doanya sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing boleh melanjutkan bagian-bagian doa tertentu yang mungkin disitu butuh lebih lama misalnya yang selama ini mengeluh dan tidak bisa menerima kenapa aku dilahirkan di keluarga ini takkan mungkin pernah membayangkan betapa indahnya kalau aku lahir di keluarga bule dengan rambut pirang dan mata biru atau aku lahir di keluarga ini dan itu yang bahagia sekali lagi bukan Anda yang memilih lahir di mana Tuhan tempatkan Anda lahir di mana karena Tuhan tahu itu yang terbaik ketidaksempurnaan orang tua kakek nenek mertua anak-anak itu akan menyempurnakan kita memproses manusia batinia pribadi pikiran rasa menjadi manusia yang lebih baik lagi karena itu saatnya kita mensyukuri diri sendiri karena orang yang bisa bersyukur dengan dirinya menerima dirinya kita akan menerima orang lain kita akan bisa mensyukuri orang lain kita punya kelemahan betul tapi kita punya kelebihan kita akan melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan kita dan nanti orang lain pasangan kita anak kita tim kerja kita kongsi kita akan melengkapi kelemahan kita dengan kelebihan mereka tapi itu tidak akan terjadi selama kita mengeluh dengan diri sendiri dan karena kita mengeluh dengan diri sendiri tidak menerima diri sendiri akhirnya kita tidak menerima orang lain karena kita tidak menerima orang lain yang terjadi kita menuntut orang lain kita menuntut pasangan menuntut anak, menuntut orang tua, dan hidup kita terasa menderita karena kita penuh dengan tuntutan terhadap segala keadaan. Dan itulah yang membuat kita punya stres, punya depresi, punya kekhawatiran, punya kecemasan, dan itu semuanya menimbulkan hormon-hormon yang negatif berdasarkan pikiran dan perasaan yang negatif. Maka kita akan melawan pikiran itu dengan memasang sebuah fondasi dalam hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk memutarbalikkan pikiran kita sekalipun keadaan belum terbalik, keadaan belum berubah. Istri, suami, anak, kongsi, teman, penggawai, mereka masih sama seperti semula. Tapi kita mulai memandang mereka unik, dasyat, ajaib. Kita tidak bisa menerima orang lain tanpa kita mulai menerima diri sendiri. Itulah yang kita sebut dengan gambar diri. Gambar diri tentu bisa dilakukan tanpa olah nafas. Cukup dengan pengertian-pengertiannya dan konsepnya. tetapi, sambil bernafas pelan-pelan diteliti oleh John Kabat Sin, profesor, dokter dari Massachusetts Medical Center University. Bahwa dengan berolah nafas teknik tertentu, maka prefrontal cortex mengalami perubahan, mengembang. sedangkan prefrontal cortex juga berhubungan dengan tempat di mana ada nilai, moral, dan kepribadian. Maka, pada saat kita mengisi pikiran kita dengan perkara ini, adalah tepat sekali, lebih efektif ketika prefrontal cortex sedang aktif atau mengembang. maka terus lakukan olah nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, ulangi beberapa hari sekali dengan doa-doa yang berbeda temanya boleh, tapi seputar gambar diri. Ambil nafas pelan-pelan, nikmati oksigen dari Tuhan. Dan kita belajar untuk memandang diri kita juga, kita menikmati diri kita. Kita tahu kita tidak sempurna, tapi bukan berarti kita harus mengeluh dengan diri kita. Karena ketika kita mulai bersyukur dengan diri kita, kita mulai bergerak menuju kesempurnaan. Dan itu diawali, kita menerima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri. Kita tidak sombong dengan diri sendiri, tapi kita menerima dan mensyukuri. Sebagai tonggak fondasi. Karena gambar diri menjadi fondasi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain, gambar diri menjadi fondasi pencapaian tertinggi yang bisa diraih. Gambar diri menjadi fondasi bagaimana orang membawakan dirinya. ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan. Percaya, yakini, sesuai dengan penelitian ilmiah John Kabat-Zinn ketika bernafas pelan-pelan, peripheral frontal cortex otak depan mengembang. Otak ini yang dirusak oleh pornografi, otak ini juga yang dirusak oleh nilai-nilai kejahatan. otak ini yang dirusak juga oleh emosi negatif amarah. Tapi kita berdiam diri, mengambil nafas, menyalurkan oksigen ke peripheral cortex. PFC ini tidak ada pada binatang. Binatang punya insting yang peka, yang tajam, punya penciuman yang kadang amat sangat jauh untuk mencari mangsa. Tapi binatang tidak punya PFC. mengagumkan adalah penelitian John Kabat Sin mengenai PFC bahkan cukup dengan 22 minggu latihan. Maka PFC-nya aktif atau mengembang. Mereka-mereka yang rajin olah nafas metode ini seperti menunda kepikunan. Otaknya tetap bagus sampai pada usia di atas 80-90 tahun. Kita berharap saya berharap saya dan teman-teman juga akan memiliki kualitas hidup yang demikian. Bukan hanya secara fisik prefrontal kortex yang bergembang. Tapi secara esensi nilai-nilai yang masuk di dalam prefrontal kortex adalah nilai-nilai kebaikan. Dan kita mulai dengan hari ini kebaikan terhadap diri sendiri. kita tidak boleh memusuhi diri kita sendiri, kecewa dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, menyesal dengan diri sendiri, menyesal kenapa aku dilahirkan di keluarga ini, di suku ini, di bangsa ini, menyesal kenapa aku dilahirkan dalam kondisi yang demikian. Kita harus belajar menerima sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita berjuang sekeras mungkin untuk merubah segala sesuatu yang bisa dirubah. Kita bisa merubah akal buddh kita dengan belajar, kita bisa merubah kebijaksanaan kita dengan belajar, kita bisa merubah status ekonomi sosial kita dengan bekerja dan berbuat baik. Mari kita bersusah payah berfikir untuk merubah yang bisa dirubah. tapi yang tidak bisa dirubah kita tidak perlu mengganti casing tubuh kita dengan operasi plastik untuk membuat hidung lebih mancung, mata menjadi biru, rambut menjadi pirang. Yang kita lakukan adalah kita menerima diri sendiri. Kita menjadi orang yang cheerful dan ceria karena kita menerima diri sendiri. Karena kita menerima diri sendiri, kita menjadi orang yang bisa menerima orang lain. karena kita bisa menerima orang lain, maka kita menjadi orang yang menyenangkan dan disenangi dan terus akan berguling, bergulir, bergulir terus sampai kehidupan kita berubah. Kehidupan yang berubah ini akan menopang kesehatan jiwa kita dan dalam jiwa yang sehat, maka tubuh pun disempurnakan. Kesehatan yang ilahi, kesehatan jasmani yang ditopang oleh kesehatan patinia. kita di penghujung olah nafas ini, kita kembali relaksasi dengan bernafas pelan-pelan, boleh sambil menutup di dalam doa-doa penutup sesuai iman agama masing-masing. Tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan kembali. Boleh diristat nafasnya dengan aba-aba juga boleh. Tarik nafas dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lepaskan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tarik. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lepaskan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan dengan relax. Silahkan dilanjutkan dan kita akan relaksasi. Bapak Ibu boleh kalau mau gerak-gerakkan ujung jarinya seperti tangan meremas-meremas atau mengipas-ngipaskan tangan jari-jari. Kalau yang bersilah, kalau mau diluruskan kakinya boleh. Kalau yang dikursi, boleh telapak kakinya atau tumitnya diangkat-angkat atau telapak kakinya yang diangkat-angkat. Bisa juga telapak kaki dikuyangkan kiri-kanan seperti viper yang bergerak. Tangan boleh diangkat ke atas waktu mengambil nafas. Kita mengangkat tangan, lalu kita melepaskan kembali dengan menurunkan tangan. Atau boleh juga dengan memutar tangan, sehingga terjadi relaksasi, mau dikendorkan. Dan kita akan selesai. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh berkata-kata di hadapan Tuhan sambil menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Kami membetulkan pola pikir kami terhadap diri kami sendiri. dan kami percaya dari pola pikir, mindset, paradigma yang benar tentang diri kami sendiri, itu akan menyembuhkan diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami mengakhirinya dan kami percaya kami akan punya pola hidup, gaya hidup yang lebih baik lagi di dalam kesehatan kami. Terima kasih. Selesai. Ya, Bapak Ibu, kita sudah selesai. Yang mau bertanya ditulis, tapi tidak saya jawab sekarang, 8.30 saya harus live. Nanti saya jawab di WA Group. Jadi, kalau ada 10 pertanyaan, maka sehari saya jawab 2 pertanyaan. Lebih baik saya jawab pelan-pelan, tapi saya bisa ada waktu untuk menulis dan jawabannya rinci. Saya tidak berondong di satu hari, tapi bertahap hari 2-2-2 supaya juga WA-nya tidak terlalu penuh dan kita membaca satu hari dua poin cukup. Tapi selain pertanyaan, Q&A yang saya akan jawab di WA Group, di WA Group akan saya berikan tips-tips untuk persiapan minggu depan. Dan yang pasti saya akan segera post, kalau yang belum saya post WA Group dari kelas pagi ini, saya belum post, yang tadi saya sebut di dalam pelatihan, yaitu prefrontal cortex. Yang saya post memang tidak berhubungan dengan olah nafas. Tapi Bapak-Ibu bisa melihat, itu saya ambil dari video YouTube yang menjelaskan prefrontal cortex dengan secara animasi, itu ditujukan sebenarnya untuk menjelaskan bahwa prefrontal cortex itu bisa rusak karena pornografi. Dan itu juga disamakan dengan rusaknya oleh nafsa atau narkoba. Prefrontal cortex bisa rusak juga karena benturan, misalnya tabrakan. Atau dalam janin, ibu sedang hamil, tendang suaminya, kena kerutnya, maka juga otak bisa rusak, bahkan bukan hanya PFC, tapi amikdala, segala anak keluar bisa dalam keadaan yang tidak baik. Tapi dalam video itu juga dijelaskan, misalnya PFC yang rusak karena narkoba, kalau anaknya belum 12 tahun, maka kesempatan untuk menyembuhkan PFC itu tinggi sekali dengan cara apa? Itu dijelaskan dalam video itu. Kalau anaknya punya keluarga yang baik, sehingga mengisi dengan moral, dengan etika, maka PFC-nya bisa sembuh. Karena memang PFC itu berhubungan dengan nilai-nilai, mindset, paradigma, dan salah satunya adalah citra diri. Jadi memang kalau dibaca, ini ilmu disambung-sambung, bagian saya menyambung-nyambung beberapa ilmu. Tapi memang dalam pelajaran yang saya ikuti dari John Kabat-Sin, olah nafas, dari aliran John Kabat-Sin ini yang seorang dokter, profesor dari Massachusetts Medical Center University, penelitiannya dia diantaranya adalah meneliti orang-orang yang berolah nafas, PFC-nya mengembang, bahkan setelah di atas 12 tahun. Tapi kalau nanti dalam video itu, kalau anaknya masih di bawah 12 dan sebenarnya juga di bawah 17, kan 17 tahun otak ini berhenti berkembang. Ketika otak masih berkembang, pembetulan jauh lebih cepat. Tapi kalau otak sudah selesai berkembang umur 17 tahun, maka bukan pengembangan yang ada pun bisa dibetulkan. Saya sudah belajar mengenai plastisitas otak dan saya menulis buku yang judulnya Maksimalkan Otak Anda. Ini buku ada ISPN-nya, saya mengajar mengenai otak. Soal otak kecil, otak besar, otak kiri, otak kanan, sistem limbik, dan sebagainya, di mana otak itu plastis. Dari bahasa aslinya plastisio, two form, bisa dibentuk. Jadi otak itu two form, plastisio, bisa dibentuk, kayak kle. elastis itu kayak karet, ditarik, balik lagi, itu namanya elastis. Tapi otak bukan elastis, plastis. Plastis itu kayak tanah liat, kle, dibuletin, jadi bulet, dikotakin, jadi kotak. Makanya otak itu bisa dibentuk. Lewat parenting, orang tua membentuk otak anak. Kita bisa bentuk otak kita sendiri, bahkan bisa muncul sinapsis, bukan DNA, itu sebuah fungsi baru, setelah otak selesai berkembang umur 17 tahun. Dengan cara apa? Pembaharuan akal budi, mindset, paradigma. Salah satunya, citra diri. Itulah yang sebenarnya kita lakukan. Di dalam pelatihan olah nafas ini, kita membetulkan mesin kita, itu otak kita. Nanti yang namanya penyakit, nanti makin lama, pelajarannya akan makin dalam, sampai ke hormon, tapi hormon itu diproduksi atas perintah otak. Jadi hormon-hormon yang bikin timbul penyakit atau hormon negatif, tapi hormon ini semuanya juga dibutuhkan. Kalau berlebihan, kayak misalnya yang adrenalin, itu kalau berlebihan, jantungnya nggak teratur. Kalau kerendahan, mudah berkeringat. Tapi hormon itu butuh keseimbangan. Di artikel-artikel, halo dokter, saya menggunakan artikel yang sederhana saja, nggak usah jurnal. itu pun dokter menulis bahwa salah satu cara untuk menyeimbangkan hormon itu meditasi. Yang saya sebut dengan olah nafas. Karena saya berkali-kali menghindari kata meditasi karena konotasi tertentu. Tapi ketenangan pikiran. Dan kita metode 3 sampai 9 nanti benar-benar suasananya berbeda dengan metode 1 dan 2. Metode 1 kan tarik nafas. Tarik nafas. Tidak tenang, Pak. Glukogenesis. Malah bulannya bisa melojak. Bisa. Makanya manusia ini bukan kayak lab, tapi manusia ini kompleks. Sehingga pelajaran kita akan holistik mendekati dari pikiran, dari mindset. Karena mesin kita di otak. Nanti ada satu mesin lagi namanya hati. Dan hati itu bukan di sini ya. Hati saya berdebar-debar. Itu kan jantung. Hati saya berdebar-debar. Kok yang dipegang jantung? Hati itu ya di sistem limbik. Di otak tengah atau otak kecil. Perasaan itu sebenarnya di sini. Kalau dipakai alat untuk mengutur kegiatan otak, lalu bayangin pantai yang tenang, bayangin dikejar setan maling, rampok, ditodong. Maka yang aktif bukan di sini. Ini dampak dari sini. Dampak dari otak ini jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi yang berdebar-debar bukan hati saya. Jantung saya berdebar-debar. Hatinya di mana di sini? Ini mesin hidup kita ini. Tangan putus enggak mati. Kepala putus mati. Kita akan betulkan mesinnya. Jadi, Pak, bisa enggak olah nafas ini menyembuhkan ini, ini, ini? Saya tidak akan menjawab menyembuhkan diabetes, kecepit saraf, cancer. Kalau bilang menyembuhkan, nanti bisa kayak dokter yang dipecat ini. Tapi buktinya puluhan ribu orang sembuh dengan metode beliau. Pejabat, general, banyak sekali sembuh. Kalau bilang menyembuhkan, kita akan bisa menyalahi kaedah kesehatan. Jadi, saya juga tidak mau nanti berurusan dengan ide menyembuhkan orang izinnya mana, izin prakteknya. Ini ngajar hidup dan pakai izin karena saya akan mengajarkan pola hidup sehat. Jadi, saya tetap orang yang hati-hati atau tidak salah juga secara hukum. Karena bisa lho. Bisa dipersalahkan. Tapi saya percaya kalau mesin ini dibetulkan, apa itu? pikiran dan hati kita. Nanti akan ada link-link dan tips-tips yang menunjukkan bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Nanti saya akan post mengenai tadi PFC. Itu PFC-nya bukan kok enggak ada bunyi sama olah nafas. Enggak. Tapi dengan melihat video nanti yang saya post di grup, Bapak-Ibu melihat, oh, PFC itu begini. Kalau rusak, akibatnya begini. Dari itu, oh, PFC bisa sembuh. Saya bisa. Bisa. Ibu bisa sembuh. Itulah penelitian Jodh Kabansin. Kenapa saya tertarik dengan aliran nafas yang ini? Enggak sama yang lain-lain. Banyak banget. Olah nafas itu udah ratusan. Karena bagi saya, penjelasannya masuk akal banget. Apalagi dari seorang profesor, dokter, dari Masa Susat Medical Center, Pusat Kesehatan, layanan medis, bukan pencaksilat, walaupun pencaksilat juga boleh, bukan padepokan, walaupun juga enggak ada salahnya. Atau istilah yang lagi heboh, bukan dari pawang hujan, tapi dari dokter. Saya bukan dokter, saya sering di WA, Pak Dok, tanya. Dokter sama dokter beda. Mari kita sama-sama belajar untuk meraih hidup yang lebih sehat.